Banjir juga menerjang permukiman warga di kecepatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Dampaknya ratusan rumah terendam. Berikut kilas peristiwa. Banjir akibat sungai Ciasem meluap. Kembali menerjang permukiman warga di desa Ciasem, Hilir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga merendam rumah warga. Dampaknya, aktivitas warga terganggu. Selain rumah warga, banjir juga merendam sebuah bangunan madrasah. Aktivitas belajar terpaksa diliburkan. Selain permukiman, akses jalan desa Duku kecepatan Ciasem menuju Ruas Pantura juga terendam banjir. Kobaran api membakar sebuah ruko berlantai 4 di jalan gunung sehari raya Jakarta Pusat Senin dini hari. Besarnya kobaran api bahkan menyambar jaringan kabel udara yang berada di pinggir jalan. Belum kita tahu secara pasti penyebab kebakaran. Namun, sumber api berasal dari lantai 1 dan menjalar ke lantai 4. Saat kebakaran terjadi, ruko dalam keadaan kosong. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 13 mobil damkar dan 40 personil Gul Karmat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kecelakaan yang melibatkan minibus dengan sepeda motor di Tasik Malaya menyebabkan satu orang pemotor tewas dengan luka di kepala. Kecelakaan bermula saat minibus menyalip sebuah sepeda motor di kawasan Raja Polah. Saat bersamaan, motor korban datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan tak tertindarkan. Akibatnya kedua kendaraan masuk ke dalam lubang besar bekas galian. Korban dan sepeda motor tertimpa badan mobil. Akibat kecelakaan, kemacetan panjang terjadi hingga 2 km dari kedua arah. Terima kasih telah menonton!